El Rumi ditembak pertanyaan soal hubungan dengan Shifahadju oleh trio Bocah Kosong. El Rumi, putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianti, baru-baru ini menjadi bintang tamu di podcast Bocah-Bocah Kosong, yang dipandu oleh Cates, Nita Fior, dan Meden. Ketiganya tidak menyanyiakan kesempatan untuk menggali informasi tentang hubungan El Rumi dengan Shifahadju. Bahkan, momen menarik terjadi ketika Meden bertanya apakah Echa Aura, teman dekat El, pernah galau. Kamu lihat enggak temanku, galau di pantai, tanya Meden. El Rumi hanya bisa tertawa dan berdalih bahwa dia takut menjawab pertanyaan tersebut karena khawatir salah. Sebelumnya, El Rumi dikabarkan dekat dengan Echa Aura, namun kini dia lebih memilih Shifahadju, yang baru saja putus dari Rizki Nazar. Echa Aura sendiri dikabarkan galau setelah melihat kedekatan El Rumi dengan Shifahadju, sebagaimana terlihat dari unggahan video dirinya menyanyikan lagu, August, milik Taylor Swift. Meskipun hubungan El Rumi dan Shifahadju telah go public, warganet tetap gemas mengikuti perkembangan kisah cinta mereka. Bahkan orang tua El, Ahmad Dhani dan Maya Estianti, juga mendukung hubungan ini.